selamat menikmati oke jadi SMBAS ini aku bangun seperti ini untuk bagian trafo ini aku rakit dengan gajun dengan output untuk menyuplai softstar ini menggunakan relay 24V kalian bisa gunakan 12V disesuaikan saja tegangannya kemudian aku batasi 12V untuk outgipas fun kemudian output kedua aku batasi dengan 7815 yang menghasilkan tegangan 14, untuk menyuplai PWM kemudian masuk ke bagian PWM yang sudah aku selesaikan tadi ini aku bangun dengan satu IC langsung ke trafo KDT dan dua VAT kali ini aku gunakan dua VAT saja karena hanya ada dua kebetulan belum ada yang lain jadi rakitan PWM nya sederhana tidak seperti kemarin-kemarin yang ini menggunakan drift sepasang BD 140 dan 139 dua pasang ya jadi kali ini aku coba sesederhana mungkin lebih simpel jadi out dari trafo KDT ini hanya R100 ohm menuju ke guide VAT kemudian ke bagian trafo masih aku gunakan kali ini yang aku pakai coba dari ferit flyback kemarin sempat aku lilit 27 lilit ini ya untuk kawatnya untuk primer jadi ini masih bisa dirobah-robah nanti ruangnya masih luas untuk trafo output outputnya melewati dioda 4 untuk bridge dan elko outputnya bergunakan 1000 mikro 4 buah untuk simetris 2 pasang berarti oke saatnya mencoba jadi jadi untuk memastikan sebuah rakitan saya selalu menggunakan fuse lampu itu hanya untuk sementara teman-teman jadi hanya untuk memastikan saja kalau sudah lancar baik-baik nanti juga harus dilepas kenapa begitu kita lihat dulu nanti dengar penjelasannya dengan praktek ya teman-teman kemudian 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 selamat menikmati sepertinya sudah terkoneksi oke berjalan proteksinya selanjutnya akan ku coba dengan demi lut ya selamat menikmati sebentar selamat menikmati oke sekarang posisi di 35V ketika coba aku shotkan di 18 ohm nah ampernya kecil dan langsung drop ketika aku shotkan di 18 ohm nah langsung mati protek dan hidup lagi kenapa begitu itu karena tegangan input ini atau drop ya dihambat ini apalagi saat ini listrik disini sedang drop ditambah dihambat dengan fuse lampu jadi kalau sudah normal sebaiknya fuse lampunya dilepas akibatnya seperti itu teman-teman jadi fuse lampunya hanya sekedar untuk mengecek pertama saja pertama saja sekarang kulanjutkan setelah setelah lampunya dilepas tegangan naik jadi tiga sembilan coba aku ulang untuk shot ke 18 ohm hasilnya seperti ini stabil di 37 dan ada di 7 ampere 39 terap ke 37 kemudian kalau aku shotkan di 8 ohm ada di 15 ampere tegangan ada di berapa tadi 35 ya stabil di situ ampernya juga stabil nah di 35 9 ya seperti itu teman-teman aku rasa cukup bagus berarti hanya 4 volt dropnya dan ini belum menggunakan regulasi oke selanjutnya akan aku coba menyuplai Amli ya bentar aku matikan dulu jadi betapa pentingnya melepas lampu fuse kemudian kemudian secara terbender terbendum ini terbendum 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 Terima kasih Untuk update-nya jenis OCL ini Menggunakan 5 pasang sunken Oh maaf sebentar Kabel speakernya lupa Oke lanjut lagi Coba aku isi musik Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi sepertinya anda ada trap yang berarti ya Ini kadang 39 Ini turun ke 38 Karena ada yang menggunakan last depan Ini cukup Aku sering mengecek dengan tangan seperti ini teman-teman Hanya untuk memastikan setiap perakitan baru Ini hangat Untuk fat-nya Begitu juga untuk deodanya Namun lebih dingin deodanya Ini terbilang tidak ngetrap ya teman-teman Ketika volume aku naik Tidak seperti ketika dikasih beban dummy load Karena anda tidak sebesar itu ya Untuk beban amli itu Jadi wajar Jadi kalau di shotkan dengan dummy load Hanya drop sedikit Otomatis dibakai untuk amli tidak akan ngetrap Walaupun ini belum menggunakan regulasi teman-teman Di kesempatan berikutnya Aku akan menambah lilitan sekunder ya Agar tegangan outputnya bisa lebih tinggi Kira-kira nanti masih bisa didapat ambar berapa Kalau dinaikkan lagi Untuk outputnya Jadi sampai sini dulu Untuk kreativitas Atau tidak ada elektronik hari ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Untuk teman-teman Kita sambung di pertemuan berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!